hai 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 mana nih ngopi aja yuk you you Halo semuanya, selamat datang kembali kembali ke channel FUJI SISILIA Voxmar Terlihat Go FUJI Gue SISIL Kita lagi dimana SIL? Kita lagi ada di T-BOX Cafe T-BOX Cafe atau Coffee? T-BOX Coffee T-BOX Coffee ya mas ya? Kita ada di T-BOX Coffee teman-teman Yeay udah datang makanan kita Makanan kita udah datang Ya Nah teman-teman makanan gue Yang ini adalah sukiyaki rice bowl Nah ini sukiyakinya Terus dia pakai telur setengah matang Jadi dia daging sapi di suir gitu ya Terus ada bawang bomba ini Terus dikasih ini apa? Daun bawang Ini daun bawang Di gecak gitu ya Ayo 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 Kayak Diusino nya Akhirnya kayak Hmm Dari yaki yang diusino nya gitu Memen-menen enak Nah terus Ini gue Telur nya tuh setengah matang Wah Wuuuuh Hmm Siapa disini pencinta Setelur setengah matang? Yang ngamerahin gila-gila Hahaha Nggak cobain Kalau telur sih standar ya Cuman ini agak penasaran Karena bentuknya cantik banget Teman-teman Hmm Hmm Standar ya Dan dia teman-teman nih Nasinya Korsinya bener banget teman-teman Hmm Yang nakos tuh nggak akan nyesel deh Kalau kesini Hmm Hmm Selain harganya murah Oh dia portnya banyak banget Full Nah ini untuk minumannya Teman-teman gue pesennya Seperti biasa Ice coklat Tadi teman-teman udah lihat ya Gimana cara proses pembuatannya Nah sekarang kita cobain Ice coklatnya Hmm Hmm Kalau ini Hmm Lebih ke susu ya Tadi pakai bubuk nggak? Nggak ya? Nggak patiin ya Dia ini susu Susu coklat Kalau Kan beda tuh susu coklat sama coklat Nah ini dia Hitungannya susu coklat Hmm Menurut gue ya Tapi so far enak sih Ini sih dia komplit ya toppingnya Ada ayam Dia kasih kriuk-kriuk Hmm Hmm Cobain ya teman-teman Iya Ayamnya Nggak dikasih kuas dulu Hmm Kuasnya ntar dicobain sendiri ya Ayamnya garing loh Tipe ayam yang kering gitu loh Sil Hmm Jadi dia nggak yang kayak coklat Berair gitu Enak Nah Puyukannya Nah kalau mie-nya Mie-nya tipe yang kecil-kecil gitu Ini gue bener-bener plain ya Teman-teman Jadi cuman bumbu dari dia Kita cobain ya teksturnya enak Hmm Mie-nya biasa sih Tapi ayamnya ini menurut gue enak banget Dia tipe kering dan murih Enak teman-teman Cobain kuahnya ya teman-teman Nih kalau teman-teman melihat kuahnya Dia tuh agak berwarna ya Kayaknya pakai Kaldu Kaldu gitu Hmm Enak Enak teman-teman Mana ya Jadi dia kayak gurih Gurihnya dapet Juga nggak terlalu matas gitu loh Dia agak Bening gitu Lagi Kopi Nah Ini nih teman The best Wow Jadi sebelum tadi gue cobain si Mie itu Kan haus ya Jadi gue cobain dulu kopinya Dan kopinya ini Enak teman-teman Jadi gue lihat dia kasih kayak Gula aren Nah gula aren Terus dia kasih susu Baru dia kasih espressonya Tapi takarannya itu menurut gue Pas Karena strong semua gitu loh Jadi kopinya strong Tapi gulanya juga berasa Susunya juga berasa Kauce Kauce Nah teman-teman Yang punya gue sebenarnya adalah mie ayam Yang dimakan oleh Bufuji Ini cuma 35 ribu rupiah Nah dia Free Iced Tea Bisa manis bisa tawar ya Nah bisa manis bisa tawar Tapi karena gue pengen Ngecipin Ice chocolate nya disini Nah jadi gue dapet Dua minuman Nah kalau yang gue makan ini Yang tadi punya Bufuji Dia adalah Rice bowl Kiyaki Nah itu dia free Udah sepaket sama kopinya ini Nih Kopi Anak Kos Namanya Kopi Anak Kos Itu cuma 45 ribu rupiah Kenapa dinamain Kopi Anak Kos Karena Yang punya Cafe ini Adalah Gila Gantos Sampai Lalu banyak banget Habiskan Gila teman-teman banyak banget Mantep Ini yang kuat sih Anak Kos teman-teman Nah buat kalian Anak Kos ini Lanjut Oke Nah gue udah selesai Eh kita udah selesai Makan di Tobok Coffee Terima kasih buat Tobok Coffee Yang udah buat kita kenyang Dan oke banget Nah saatnya kita pamit Jangan lupa Selalu support kita dengan cara Like Comment Share And Subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Thanks for watching Thanks for watching Thanks for watching Bye Bye Bye